Desa Karangsari, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati sering didatangi penggemar dan penikmati durian jika musim durian tiba. Durian dari Desa Karangsari menjadi buruan penggemar durian di pati maupun dari luar daerah. Durian lokal khas pati berjenis gabret ini memiliki bentuk unik, seperti buah nangka dengan warna buah kuning mentega di dalamnya. Durian gabret ini memiliki rasa yang manis dan pahit. Durian gabret merupakan varietas unggulan di Kabupaten Pati. Untuk bisa menikmati durian khas pati ini harus menempuh perjalanan sejauh 41 km atau sekitar 1 jam lebih dari kota pati. Musim panen durian tahun ini hasilnya sangat memuaskan. Banyak pohon durian yang berbuah lebat. Menurut salah satu pembudidaya durian gabret adalah Supadi. Dirinya mengatakan dalam sehari ia mampu menjual 600 butir durian dengan keuntungan 7 juta rupiah. Untuk menarik minat pembeli, ia pun mempersilahkan pembeli memetik sendiri durian dari pohonnya langsung. Untuk harga satu buah durian terbilang terjangkau, mulai dari Rp30.000 sampai dengan Rp150.000. Yang kecil itu Rp30.000 sampai Rp120.000. Paling malah ada yang lebih, kemarin ada yang Rp150.000. Kalau ini jenis apa aja? Ini lokal mas, jenis gabret ini. Jenis gabret? Oke. Itu memang khas dari celuak sini? Khas dari celuak sini? Memang kayak gini duriannya. Perkidaannya antara durian khas celuak sama duriannya lain? Lain mas, dari segi rasanya sama warna dalamnya itu lain. Sini kan ada yang kuning, kuning mentega ada. Yang putih susu ada. Yang sedangkan itu, gimana ya mas? Ya kuning enggak, putih enggak gitu loh. Sementara itu salah satu pembeli asal kutus, Penny, datang ke Karangsari karena penasaran dengan durian gabret ini. Setelah mencoba, dia mengaku ada rasa yang berbeda, yakni manis pahit dengan harganya terjangkau. Selain itu, makan durian gabret terasa enak karena didukung dengan suasana dan kesejukan di lering Pegunungan Muria ini. Ya saya kebetulan hobi durian. Nah saya dengar di daerah sini itu memang salah satu sentra penghasil durian. Makanya saya coba cari langsung ke produsennya, artinya para petani-petaninya. Ternyata memang rasanya itu enak banget mas. Jadi sensasi legi, pahit itu enak banget. Pembeli durian gabret datang dari berbagai daerah seperti Demak, Rembang, Kutus, bahkan luar provinsi. Musim durian tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Ramadan tiba. Heri Purwaga, Cahaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!